Bunda Paut Kota Pekalongan menyambut baik kegiatan parenting dan konseling di masa pandemi yang diadakan Dinas Pendidikan atau Dini Kota Pekalongan dalam memperingati Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2021 Senin 9 Agustus di Aula Dinas Pendidikan. Bunda Paut Kota Pekalongan Inggit Soraya berharap melalui Pekan Parenting dan Konseling dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2021 orang tua dapat mendidik anak di masa pandemi. Selain itu berdasarkan perwal, anak diwajibkan mengenyam pendidikan paut selama satu tahun meski dalam masa pandemi. Sehingga dengan pelatihan parenting ini, orang tua dapat memberikan pembelajaran atau pendidikan untuk anaknya di rumah. Sehingga diharapkan meski belajar dari rumah, tetap ada komunikasi dari orang tua dengan pendidik di sekolah sehingga apa yang disampaikan pendidik ke orang tua dapat tersampaikan ke anak. Karena banyak orang tua yang mengalurkan harus bayar sekolah, tetapi anak-anak tidak berangkat sekolah. Nah tentunya ini ada kanparannya seperti ini nanti bisa mudah-mudahan bermanfaat, bisa ditanyakan langsung kepada narasumbernya, gimana cara mendidik anak di rumah pada masa pandemi ini. dan harapannya anak-anak ini walaupun belajar dari rumah itu tetap ada komunikasi dengan orang tua dan orang tua ada komunikasi dengan guru pendidik di sekolah. Artinya apa yang diberikan dari guru pendidik di sekolah bisa disampaikan ke anak dan nanti mungkin anak-anak ini melakukan atau mengerjakan tugas-tugas itu bisa dibantu oleh orang tuanya. Program parenting adalah pendidikan yang diberikan kepada anggota keluarga, khususnya bagi orang tua yang memiliki kemampuan untuk mendidik dan merawat anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat menciptakan sumber manusia yang berkualitas bagi negara dan masa yang akan datang. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.